Pemilik 4 linting ganja diponis 4 tahun penjara Rahman Sulisa alias Manci memiliki 4 linting ganja diponis 4 tahun penjara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menghukum pemilik ganja seberat 100 gram selama 4 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan Majelis Hakim dipimpin Jemi Wali selaku Hakim Ketua didampingi Amai Yambayabdi dan Lio Soekarno sebagai hakim anggota yang menyatakan terdakwa terbukti tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dan melanggar pasal 111 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Fonis Hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya yang menuntut hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda 800 juta subsidiar 6 bulan kurungan Hal yang meringankan hukuman terdakwa karena menyesali perbuatannya belum pernah dihukum terdakwa sejarah terus terang mengakui perbuatannya Usai dijatuhi Fonis Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum terhadap putusan tersebut Apakah menerima pikir-pikir atau melakukan banding? Kepada Majelis Hakim terdakwa menyatakan menerima sementara JPU menyatakan pikir-pikir Majelis Hakim memberi kesempatan selama 7 hari kepada JPU untuk menyatakan sikap agar putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap Menyatukan bidangnya seperti tempat berkonsultasi dengan penasihat hukum tersebut Terdakwa mengakui kekuatan tersebut untuk menyatakan sikap dan berkonsultasi dengan penasihat hukum tersebut Terdakwa adalah penasihat hukum tersebut selama 4 tahun dan tidak sebesar 800 juta rukian Kepada JPU untuk menyatakan penasihat hukum tersebut dan penasihat hukum tersebut Nah, sehingga, disini menyesali menjadi penasihat hukum tersebut Dapatan terdakwa oleh petugas kepolisian Polsek Lehitu Pulau Ambon saat menggelar razia miras dan narkoba dilakukan pada 15 November 2017 di depan SMP Negeri Tiga Hitu Kejamatan Lehitu. Razia dilakukan polisi menyasar masyarakat umum terutama mobil angkutan penumpang yang melintasi jalan tersebut. Terdakwa Rahman Sulisa yang berada dalam mobil angkutan tersebut bernasib siang saat digerita polisi berhasil menemukan empat linting ganja seberat 100,38 gram di dalam tas pinggang warna abu-abu milik terdakwa. Saat diinterogasi, terdakwa mengaku barang tersebut tidak pada dari rekannya bernama Iksan Pelupesi berdomisili di Air Salobar, Kejamatan Nusaniwe. Saat ini Iksan Pelupesi ditetapkan polisi sebagai DPO. Barang haram itu menurut terdakwa digunakan sendiri untuk menghilangkan rasa lelah karena terdakwa berprofesi sebagai buru bangunan.